5 sisi lain Vladimir Putin, presiden yang hidupnya tetap seperti orang biasa. Vladimir Putin, nama besar yang satu ini pasti sudah tak terlalu asli lagi di telinga kita. Sosok presiden Rusia ini masih jadi sorotan publik. Apalagi sejumlah pengamat memprediksinya sebagai sosok yang akan memulai babak perang dunia baru dengan berbagai manuver militernya. Pria kelahiran 7 Oktober 1952 di St. Petersburg ini mungkin terlihat berdarah dingin dan jarang tersenyum. Tapi siapa sangka kesehariannya sebagai seorang presiden ternyata cukup sederhana. Ada banyak hal menarik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya yang ternyata tak jauh berbeda dari orang atau warga biasa. Mulai dari kebiasaan setelah tanggung tidur hingga memulai harinya setiap pagi. Mengawali hari dengan sarapan sederhana Putin bangun tidur agak siang lalu mengawali harinya dengan menikmati sarapan sederhana. Menu sarapannya pun tidak terlalu neko-neko, cukup omelat atau kadang gugur. Ia juga suka sekali telur pui. Sarapan itu pun disempurnakan dengan jus buah. Satu hal penting lagi dalam menu sarapannya adalah Semua bahannya segar berasal dari pertanian seorang pemimpin religius rusia, Patriarch Kirill. Tak ketinggalan sejangkir kopi jadi pelengkap awal harinya. Sekalipun orang-orang penting sudah berkumpul di pagi hari, Tapi Putin akan mengisi dua jam pertamanya dengan olahraga renang. Ia sangat menyukai ketenangan berada di dalam air. Dengan menggunakan kacamata renang, Ia menjaburkan dirinya di kolam renang dan menikmati waktu olahraganya sendiri. Para asisten politiknya mengatakan bahwa di momen itu, Putin sedang berusaha untuk menggodok lagi pemikiran-pemikirannya Dan kegasan besarnya untuk Rusia. Baca buku sehabis olahraga Kadang Putin akan membaca buku usai berolahraga. Waktu ini dipilih karena waktu malam harinya Lebih banyak tersita untuk urusan pekerjaan. Bukan hal baru lagi, Kalau seorang presiden baru tidur larut malam sekali Karena banyak pekerjaan yang harus dibereskan. Buku-buku yang paling ia sukai adalah buku sejarah Yang topetnya tergolong cukup berat Seperti Ivan the Terrible, Catherine II, Dan Peter the Great. Buku-buku itu ia baca dengan sangat kusyuk. Selain buku-buku bermuatan sejarah, Ada rumor yang menyebutkan Kalau ia juga pernah membaca novel. Tahun 2006 lalu, Kabarnya Putin pernah membaca sebuah novel Bergenre Thriller. Lebih suka setelan konservatif Dan sangat berhati-hati Dalam menggunakan teknologi. Kalau kita sebagai orang tropis tinggal di Rusia yang dingin, Mungkin kita akan memilih mandi dengan air hangat setiap harinya. Tapi seorang Putin tak masalah memandi dengan air hangat atau air dingin. Ia tetap bisa menikmati keduanya. Bicara soal baju atau setelan yang ia genakan, Ia lebih suka setelan yang dijad khusus untuknya dengan warna-warna konservatif. Dan siap, ia pilih juga seringkali yang berwarna kelabu. Pekerjaannya sebagai presiden Dimulai dengan mengejak briefing notes atau catatan-catatan singkat. Dan kegiatan ini dilakukan di meja kerja kayunya di ruang kantornya. Menariknya, di ruang kantor ini tak ada layar monitor. Penggunaan teknologi tampaknya tak bisa sembarangan di sini. Sehingga Putin ketika mulai bekerja hanya menggunakan map merah berisi dokumen-dokumen catatan. Galaupun yang digunakan pun adalah tepon Soviet warera yang sudah dipastikan keamanan. Tak suka macet, polusi, dan padatnya manusia di Moskow. Putin tak tinggal di Moskow. Alasannya karena ia tak suka tempat tersebut. Seperti kemacetannya, polusinya, dan padatnya manusia di sana. Dia lebih memilih istana di Nobu Ogaryoyo sebagai tempat tinggalnya. Jadi rumahnya terletak jauh dari pusat kota, jauh dari dinding-dinding berjat merah, istit super mewah, dan mol-mol besar. Putin pun tak suka datang ke Gremlin. Ia lebih suka bekerja di tempat tinggalnya. Sejak tahun 2012, ia berusaha sebisa mungkin mengunangi pengadaan rapat di Moskow. Kalau ia berpergian, semua jalan yang dilewatinya harus bebas macet. Rute tertentu harus ditutup untuk memastikan sang presiden bisa lewat dengan leluasan. Kemana-mana, Putin selalu bawa rombongannya sendiri. Ia akan membawa serta koki dari Rusia, pelayan, serta tukang bersih-bersih. Mereka semua bertugas untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan Putin. Kalau menginap di hotel, dia akan mengganti seluruh peralatan mandi hotel dengan peralatan menik berbandingnya sendiri. Sibuk di akhir pekan, tapi masih menyempatkan belajar bahasa Inggris. Sebagai presiden, Putin juga tetap sibuk di hari Sabtu dan Minggu. Bahkan kadang catwalnya di akhir pekan lebih padat dan menggila. Tapi di waktu-waktu tertentu, ia masih menyempatkan diri untuk belajar di siang hari. Seringnya dia akan belajar bahasa Inggris. Gurunya biasanya membantu Putin melafalkan kata-kata sulit dengan menyanyikan lagu bersama. Seorang penerjemah tenang mengungkapkan karakter Putin, dia tak banyak mengobrol. Ia tak bicara, tak merasa perlu tersenyum, ia tak minum-minum. Setiap saat selalu ada 10 orang yang berada di sekelilingnya, Andai kita bisa berada dalam cerai 3 meter di dekatnya. Papar si penerjemah Meski sosoknya terkenal dingin, ternyata dia juga punya sejumlah kebiasaan yang pastinya bisa ditiru orang biasa. Seperti kebiasaan olahraga, membaca buku, dan sarapan sehat setiap harinya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.